Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer, mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah lama pisah rumah. Richard menyebut bahwa Sambo hanya pulang ke rumah di Saguling saat akhir pekan. Sementara saat hari-hari biasa, mantan atasannya itu disebut banyak menghabiskan waktu di rumahnya yang berlokasi di Kemang. Pernyataan ini diungkapkan Richard saat menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 30 November 2022. Kemudian, majelis hakim bertanya tentang kebiasaan Sambo yang pisah rumah dengan putri. Richard mengaku mengetahui sendiri berdasarkan pengalamannya selama menjadi ajudan Sambo. Begitupun dengan ajudan lainnya yang menurut Richard sudah mengetahui kebiasaan pisah rumah Sambo dan putri. Adapun Richard mengungkapkan bahwa Sambo seringkali pulang kantor di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun, ia tidak mengetahui kegiatan malam Sambo lantaran ajudan tidak dilibatkan. Sebagai informasi, terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf akan saling bergantian menjadi saksi dalam persidangan hari ini. Dalam dakwaan, Richard disebut menembak Brigadir J atas perintah Fergie Sambo di Kompleks Pol Riduren III Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Adapun peristiwa pembunuhan itu terjadi setelah putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang. Atas perbuatannya, Richard, Riki dan Kuat didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, Subsider Pasal 338 Jungto Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketiganya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Terima kasih telah menonton!